Halo semuanya, gue Zaino. Hari ini gue pengen namatin game Ghost Trick Phantom Detective. Dimana di chapter 17 yang kemarin kita udah banyak ngobrol-ngobrol sama si Liene, Camilla, Jot, dan... Kayaknya cuma mereka deh. Terus, dimana kita juga dapet fakta baru kalau misalkan karakter si rambut kuning, nama asli ada Yomiel. Sementara karakter kita yaitu belum tau siapa nama aslinya. Yang mungkin akan dijawab di chapter terakhir ini. Nah, yang pasti di chapter terakhir ini kita bakalan balik ke masa dimana Yomiel ini tewas. Gila, kebayang gak sih lo? Kalau misalkan kita balik ke masa itu, itu kan arti kan mungkin 10 tahun yang lalu ya mungkin. Terus itu bakalan ngerubah masa depan banget sih. Ini kita kayak time traveler banget kan, dan... Kalau kita ngerubah masa lalu, ini pasti bakalan ada butterfly effectnya ini ke depannya. Dan gue gak tau apa yang akan terjadi sih. Makin penasaran banget gue sama cerita dan ending ceritanya ini. Kayak gimana? Kita langsung masuk ke gamenya. Untuk nama tim game, Ghost Trick Phantom Detective. Yo! Oh, final chapter. Hah, jamnya gak ada tau ya. Oke. Bener kan? Karena Yomiel itu meninggal di 10 tahun lalu. Yang lalu, bukan di kemarin itu yang ditembak sama si Line yang digerakin oleh Yomiel. Gila, membingungkan sih untuk menjelaskannya. Kenapa gue libet ya? Nanti kalau misalkan gue potong-potong, sorry. Oke, ini... Oke, udah jam 5.26 ya? Oh, jam 5.26 sore. Kejadian di mana si Yomiel ini... Jadiin Line ini hostage-nya. Tawanannya. Hah? Itu apaan itu? Oke, ini ada Jod. Ngejar si Yomiel. Hah? Oke. Ya, ada kucing. Itu kucingnya sih... Yang muncul... Dari koper bukan sih? Kok kayaknya mirip? Cuman gak ada ini sih. Gak ada... Eh, ada... Talinya gak sih? Apa sih? Kainnya gitu gak sih? Oke, ini... Oke, pecahannya itu nabrak lampu. Terus ini gue gak tau kayak penjadat WC gitu. Posisi meninggal sama ya? Nungging-nungging juga ya. Oke, ini callback kejadiannya Line waktu itu yang diceritain sama si Jod atau sama si Lili sendiri gue juga lupa. Oke, ini callback kejadiannya Line waktu itu yang diceritain sama si Jod atau sama si Lili sendiri gue juga lupa. Oke, kita mungkin bisa melindungi supaya meteor itu gak nabrak ke kita. Oke, ini juga sih. Oke, iya juga sih. Karena si Jod itu kan udah bener-bener... Apa ya? Bener-bener pengen nembak karakter ini kan? Si Yomial ini kan? Will be a new future Wow Wah gila sih nih Rubo masa lalu Oh ya jangan lupa Untuk cek sosmed gue Follow ya Terus begitu Like, comment, share, subscribe Video ini Thank you banget Oke ini enak lagi ngapain sih sebenernya Itu tuh daun ya Sweet potato Ubi 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 Oke saatnya kita bergerak Make some mine Coba gue pencet dulu Oke Turn up Kayaknya kita gak bisa kemana-mana lagi Oh kita bisa jadi isi ini Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain sih Eh salah Eh ini dah Satu-satunya Huh Kaget gue Oh iya kah Berarti kita bisa ke sini Berarti kita bisa ke sini Oke Ini naik ya Spray Spray Nggak bisa Spray higher Kok tadi gak bisa ke sini Kok tadi gak bisa ke sini Ubi Kayaknya Nggak bisa naik gitu Ini bisa di Iya 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 oke 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 Peace peace Oke Ini cuma buat lewat Ini harusnya gue goyangin gue coba lagi soalnya enggak ada enggak ada kegiatan lain lagi Oh oke oke ternyata Oke bentuknya sama oke bentuknya sama oke infek ini semuanya sama sih bentuknya ini empat ini tuh semuanya bisa diganti bentar 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 ini gue pindah sini ke bawah dan si misal harus ke atas ini empat-empatnya bisa diganti nih Oke gue sekarang ganti kalau buat ngehentiin itu harusnya ini sih Oh nggak nggak sama aja sih bentar terus eh salah ya gue harusnya sih gini ya Wah kalau ngejatohin bahaya juga dong Hah apa lagi di situ nggak bisa ha spray lagi oh enggak Oh kita nunggu meteoritnya jatoh ya yang tadi satu lagi mana ya oh enggak bisa diganti kayaknya sih itu kita nunggu aja kan enggak gua mesti pencet lagi kan oke ini dia meteornya Oke ini dia meteornya apa oh aduh 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 kakinya gimana dong oh no oke 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 kita cari yang bandanya sama kayak ini nggak bisa ya oh oh tadi gue pikir keranjang dong ternyata nggak mungkin ya juga sih ini ya firefighters emang ke-stop sih tapi np wah hmm Gila ketusuk gitu belakangnya Oh no Oh no Line Aduh Ia Luerro Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Wow menu baru Gila keren banget ini game Kayaknya sih gue gak bakalan banyak komentar Tentang ini game Yang pasti Oke ini Si penjahat-penjahatnya Oh iya kita udah gak ada urusan lagi Mampus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gue demen ya Gue demen si feel feel endingnya ini Gila Terima kasih telah menonton Siapa lagi yang menonton Siapa lagi yang belum muncul ya Siapa lagi yang belum muncul ya Siapa lagi yang belum muncul ya Oh yang di taman ya Ternyata dia main di taman Masih pakai biji penjara ya Oh profesor Yang gue gak tau ini namanya siapa Yang gue gak tau ini namanya siapa Lalu siapa lagi ya Lalu siapa lagi ya Lalu siapa lagi ya Oh yang di penjara Ada gak ya hahaha beneran oh gantian dia yang ngedance tarian panik ini kebalik malah siapa lagi ya enggak ada lagi nih udah semua karakternya oh dia yang ngegambar siapakah dia gambar siapakah dia tunjukin dong sisal yang digambar jangan-jangan oke dia ketemu siapa nih ketemu si Lineka oh ini lukisannya wow eh bukan kira mereka happy happy lagi happy lagi oke ini baru beneran credit scene nya yang itu tadi ada potongan-potongan adegan new present nya oke dari segi cerita sih ini gila luar biasa banget dimana biasa itu kan gue suka kecewa kan sama ending dari sebuah game kan karena kurang ini kurang itu tapi untuk game ini endingnya menurut gue pas banget bener-bener pas banget wah akhirnya sih gue bakalan kasih solid 9 sih ini bahkan bisa 9,5 menurut gue sih secara gameplay simple menarik unik beda banget dari yang lain puzzle nya juga luar biasa terus grafiknya simple enak dilihat terus juga enggak neko-neko lah pokoknya apa lagi ya gue enggak nyata apa-apa lagi yang gue enggak suka dulu kali tadi kan udah yang gue suka ya paling yang gue enggak suka itu ya satu gue enggak terlalu suka sama musik-musiknya bahkan sampai terakhir ini ya ada beberapa sih yang gue suka itu terutama yang slow-slow gitu dah nanti kalau gue tahu gue puterin ya itu dia musiknya apa ya terlalu heboh gitu musiknya menurut gue terlalu heboh tapi emang udah ciri khasnya dari game kayak gini sih ya gamenya siapa itu namanya phoenix wright as attorney itu kan juga lagu-lagunya lumayan heboh-heboh kan lagunya 11-12 lah sama ini tapi menurut gue lagu yang ini tuh kayak kurang gitu kena gitu sama gue kurang cocok sama gue terus abis itu yang gue enggak suka lagi adalah ini kan remaster tapi masih ada itu loh sisi kanan-kirinya tuh masih ada batasnya gitu loh menurut gue kenapa dia enggak sekalian rubah aja gitu dipinggirin kanan-kirinya terus dilebarin view-nya menurut gue lebih bagus gitu jadi lebih luas game ini kan sebelumnya release-nya di NDS kan Nintendo DS mungkin aja rasio dari NDS-nya itu sendiri cuma segitu nah terus kan karena ini release-nya di Switch makanya kan dipanjangin nah mereka tuh enggak mau ngerubah rasionya jadi dikasih kanan-kirinya itu menurut gue mungkin kayak gitu ya itu sih kenapa enggak mereka rubah aja males banget mereka itu minusnya aja sih minusnya minor dari cuma lagu yang bisa jadi kalian suka gue enggak suka ya secara kekurangan cuma itu doang dua itu doang yang gue inget sampai sekarang ini hal lainnya apa ya game ini sih enggak ada bug yang ada otak gue yang ngebug waktu itu soalnya beberapa kali salah dan gue nyalahin kayaknya ah ini gamenya kayaknya nih padahal itu otak gue yang ngebug aja ya overall enak semua sih bagus semua ceritanya apalagi plot twist-nya yang tiap chapter itu selalu ada gila ini game kita dihantem plot twist plot twist plot twist plot twist sampai terakhir juga tetep kita dikasih plot twist dan ceritanya ini ternyata tentang loyalitas seekor dogi gila siapa yang kepikiran padahal itu tuh pernyataan di chapter berapa ya di chapter awal doang gitu ya lah sebagai dogi kita emang harus loyal gitu kan ternyata itu dibawa sampai chapter terakhir wah kacau luar biasa gila gue kayaknya gue akan ngasih angka 9 sama game-game kayak gini tapi buat kalian yang belum pernah nyobain ini game wajib banget sih nyobain ini game dan untuk endingnya gue puas banget sesuai banget sesuai harapan banget yang mana gue juga apa ya gue gak bakalan kepikiran endingnya kayak gitu asli gue bener-bener gak habis pikir endingnya kayak gitu gila bisa bikin cerita kayak gini loh luar biasa banget terus game ini juga banyak rilis di beberapa platform bahkan juga udah rilis juga di ios yang mana chapter 1 sama 2 nya itu free kalian bisa coba terus chapter lainnya itu baru berbayar kalian juga bisa beli game-nya aja di steam atau di nintendo e-shop kalau lagi diskon mungkin karena jujur-jujur harganya kemahalan sih menurut gue harganya itu kalau gak salah dulu gue beli berapa ya 200 atau 300 gitu antara segitu bahkan di steam dan lainnya itu juga lebih mahal sih di steam kalau gak salah sampai 400 atau berapa ya nanti mungkin gue cek lagi ya ngapain lagi ya oke gue pengen cek ekstrasnya nih ekstrasnya challenge-nya ini kan chapter 1 2 3 4 5 6 7 sampai 18 ya ini kan udah kelar dan tiap chapter kita dikasih karakter baru ya nah ini apa nih ada beberapa challenge yang belum gue komplitin gitu chapter berapa ya chapter 5 chapter 9 chapter 14 15 ada yang belum kelar gitu kan dan gue baru nyelesaian 75% doang jadi ya mungkin nanti gue selesain tapi off-camp memories apa nih memories gue gak tau apaan oh ini orang-orang yang kita temuin oh iya si profesor namanya apa sih pigeon man wah dia gak punya nama ternyata oh chef itu namanya jovial tenor oke tipikal kok aduh oke kalau karakter kayaknya sih udah ketemu semua ya the other me sisalnya sendiri malah belum ada ya ini yang gak ada font booknya ada tempat lain yang gak itu gak ini no data oh emang dari sananya kayaknya sih tapi udah pernah kesitu sih oke illustration ini kayaknya sih harusnya udah lengkap semua ya nanti paling gue play pas kalau kekurangan apa gambar ini juga ada apa ada gambar-gambar mereka pas awal-awal proses pembuatan terus ada juga ini ya videonya nah ini ini yang gue bilang nih ini kan dia gambarnya kan langsung gede gitu kan ya segini kan kenapa layarnya tuh gak langsung di full-in kenapa harus ada pinggiran kanan-kirinya itu yang mengganggu sih buat gue salah satu kekurangan cuma disitu doang harusnya dibikin full jadi lebih enak mungkin liatnya sih ya gitu aja sih Ghost Puzzle ada lagi nih Ghost Puzzle ini baru ya oh ini kayak game-nya gitu ya coba on the road apa ini 3 oh enggak gimana maksudnya oke 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 eiday bapaleng terasa 3 2 tem 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 selamat menikmati oh, nice oke, ghost puzzle-nya menarik juga kayak game apa ya itu ya? ya itu dia sih permainan gue di game ghost trick phantom detective dari 1-18 bener-bener pengalaman yang menyenangkan game-game yang seru ceritanya menarik luar biasa pokoknya gue udah kasih nilai tadi terus habis itu gue udah review tipis-tipis sedikit lah gak terlalu mengkhawatirkan ini game kalian wajib coba puzzle-nya juga menarik ceritanya juga luar biasa pokoknya harus coba lah game ini kita bakalan ketemu lagi di game-game seru dan menarik selanjutnya jangan lupa follow akun sosmed gue terus jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini thank you banget yang udah nonton gue Zeno bye-bye selamat menikmati